Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang menjelang sore Tribuners. Saat ini saya Santubari bersama dengan Ibu Ratumudawaro. Izin siang Ibu. Nah ini Ibu ini sebagai ketua pembina dari Popti Jambi. Mungkin bisa disampaikan ke Tribuners, Popti ini apa sebenarnya? Iya, jadi Popti ini singkatan dari Perhimpunan Orang Tua dari Talasemia Indonesia. Masya, organisasi ini adalah menangkung, berisikan maksudnya tentang para orang tua yang mempunyai kasus-kasus anaknya penderitaan talasemia. Dan kita pokus saat ini untuk talasemia mayor, yang harus memang transpusi darah seumur hidup. Nah tadi kan ada sempat pertemuan dengan Pak Yeddy Purwanto, mungkin bisa disampaikan pertemuan tadi menyangkut apa? Mungkin karena kan ada pembicaraan terkait dengan keluhan-keluhan daripada orang tua pasien ini. Iya, jadi begini. Sebagaimana diketahui bahwa kita itu kan untuk talasemia mayor itu harus transpusi seumur hidup. Itu belum ada obat diketemukan yang bisa menyembuhkan mereka. Transpusi tentu otomatis di rumah sakitan. Dan untuk di Jambi sendiri, kita pernah mendapat pengalaman secara singkat saja pada Desember yang lalu, pernah mendapatkan pengalaman kita ditolak di rumah sakit. Sehingga waktu itu kita bukti mengadu kepada pemerintah kota, waktu itu alhamdulillah diterima dengan sangat baik oleh Pak Wawak atau Pak Maulana. Pemerintah kota, dipanggillah Direktur Rumah Sakitnya dan disepakati bahwa tidak boleh ada lagi penolakan nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tiis itu. Penolakan itu terjadi akibat katanya BPJS tidak membayar kepada rumah sakit. Nah, Desember oke selesai, terus tahun-tahunya dalam sekitar dua minggu terakhir ini, kami kembali ditolak. Dengan hal yang sama berarti? Dengan hal yang sama, kemudian yang kedua juga bedanya regulasi setiap rumah sakit. Misalnya gini, mereka bilang misalnya di rumah sakit yang A, HB-nya itu harus di bawah 10, 9 misalnya. Tapi di rumah sakit yang lain, HB-nya tujuh yang bisa diteransfisi. Ini menimbulkan kebingungan diantara kami, kemudian juga dengan ditolaknya juga. Sehingga kami harus kemana gitu kan? Ini menjadi penting karena ini kan persoalan yang harus saat ini juga kami diberikan penjelasan. Kalau tidak, maka yang akan terjadi tentu kematian buat anak-anak kami, talasemia mayolini. Untuk itulah kami kemudian menyampaikan ini kepada Bapak Ketua DPR. Ini solusinya seperti apa? Dengan waktu itu, tadi maksudnya kami sampaikan, mohon kami dipertemukan dengan semua dinas instasi terkait dengan bidang-bidang.